untuk topik kali ini judulnya itu adalah isolasi sel untuk kultur primer nah sebelum kita menginjak ke kultur primer kita harus tahu apa yang dimaksud dengan kultur sel kemudian kultur primer dan kultur sel lain mungkin dari teman-teman ada yang mencoba untuk menjelaskan terlebih dahulu dari ketiga itu atau mungkin salah satu dulu aja tidak apa-apa silahkan permisi kak halo apakah suara saya terdengar pak ya sudah mohon maaf sebelumnya saya sinti aku Ligia Dewi tidak bisa menyalakan kamera karena terpendala sinyal saya sinti aku dari kelas biologi izin berpendapat mengenai yang kultur sel pak jadi berdasarkan literatur yang saya baca kultur sel itu merupakan proses penempatan sel hidup ke dalam suatu media yang dapat membuat sel tersebut berkembang di secara in vitro terima kasih ya terus kemudian mungkin ada yang mau menjelaskan tentang kultur primer ini sih kak saya mencoba menjelaskan tentang kultur sel primer jadi kultur sel primer itu merupakan kultur yang diperoleh dari diperoleh langsung dari organisme asalnya bisa berupa sel jaringan atau organ seperti itu kak baik terima kasih Dek selanjutnya untuk yang kultur sel lain oke Dek Silvi sebelum yang perkenalkan nama saya Silvi Kedulunia dari kelas biologi B untuk sel lain itu merupakan kultur yang diperoleh dari subkultur pertama dari kultur primer dari penjelasan itu yang ada di modul itu berarti bedanya antara kultur primer dengan kultur sel lain itu apa ya siapa yang bisa menjawab saya kak apakah suara saya masuk kak jadi perbedaan dari kelas biologi A dan antara kultur sel primer kalau sel primer itu jaringan atau organnya itu diperoleh langsung dari organisme asalnya namun kalau kultur sel lain itu sel itu telah di subkultur beberapa kali sehingga dia itu telah mengalami transformasi jadi sel lain itu biasanya diambil dari sel yang telah di kultur secara primer begitu kak ya teman-teman secara garis besar semua jawaban dari teman-teman sudah benar nah mbak ingin menyimpulkan dari semua jawaban itu ya jadi kalau kultur sel itu ketika sel hidup yang diletakkan pada media gimana media itu dapat membantu sel tersebut untuk berkembang biak secara in vitro nah yang di pretest tadi itu kebanyakan menjawab benar padahal itu bukan in vitro tapi in vivo gitu ya nah kemudian kultur primer itu kita bisa klasifikasikan menjadi dua dua jenis kultur yang pertama adalah kultur sorry kultur sel itu bisa diklasifikasikan jadi dua yang pertama adalah kultur primer dan yang kedua adalah kultur sel lain kultur primer itu sendiri itu merupakan kultur yang dimulai dari sel atau jaringan atau organ yang langsung diperoleh dari organisme aslinya sedangkan sel lain itu adalah kultur yang selnya itu diperoleh dari kultur primer nah nama prosesnya itu disebut dengan subkultur pertama gitu jadi kalau ditanyakan apa yang dimaksud dengan subkultur pertama yaitu proses mengkulturkan kembali sel yang ada di kultur primer tadi ke medium yang baru seperti itu ada yang masih bingung gak deh atau masih belum jelas tentang penjelasan antara kultur sel kultur primer dan kultur sel lain halo apakah sudah jelas sudah jelas kak sudah kak nah terus kita beranjak ke topik kita kita akan membahas tentang kultur primer dimana kita akan mengisolasi sel itu dari organ organisme secara langsung nah pada islasi sel ini dijelaskan bahwa terdiri dari tiga metode utama yang pertama itu adalah mekanis yang kedua kimiawi dan yang ketiga adalah enzimatis nah setelah ini kita akan melihat video salah satu metodonosit fetus ayam yang sabi ya terima kasih terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih.